Nggak usah ke arah mana, ke arah mana Nggak ada sama sekali hal-hal yang Ya buat kita jadi nggak baik-baik Jangan sampai terjadi lagi Anak-anak gimana? Dengan mengucap alhamdulillahirrohbil alamin Seluruh rangkaian persidangan pada hari ini Di ruang sidang Silahkan masuk ke ruang sidang 3 Dinyatakan ditutup Apa aja mungkin yang dibicarakan Sepertinya nggak lama Di materi persidangan Nggak bisa dibuka di Mereka merasa menyesal Tadi kayaknya ada Menyayangkan Gila-gila pernikahan Kalau ini gimana sih mbak Ditanyanya agak aneh juga ya Kalau menyesal-menyesal ya Namanya pernikahan Suas pernikahan berakhir ya Nggak bisa ditanya seperti itu sih harus Akan ada peluang untuk mungkin Ya kita lihat nanti aja ya Gue nggak bisa mengandai-andai atau apa Tapi saat ini sama Kak Caca Kemarin juga nikahan Masih bareng-bareng gitu Ya memang hubungan kita baik Selama ini masih berjalan dengan Ya memang masih baik-baik aja Karena kita juga masih sepakat Untuk bareng-bareng Untuk anak-anak Nah anak-anak ya Nantinya masih dalam satu Isu yang beradar katanya Sudah setahun jadi satu rumah itu Itu nggak bisa dibuka disini lah ya Yang pasti udah diatur sebaik-baiknya Gimana Berdua kita jalanin ini Bareng-bareng gitu Tapi tadi dalam komunikasi gimana nih Kak Disa? Biasa aja Gue masih mau berulang Masih nggak ada Ya nggak ada masalah apa-apa Sempat tadi menuntun Kak Aca Di dalam waktu mau dari sidang ke ruangan mediasi Mungkin Mas Desa Apakah memang masih mungkin Ya sepeda apa mungkin Dengan Kak Aca-nya sendiri Kenapa? Sempat kayak nuntun Kak Desa tadi sempat nuntun Kak Aca Ketika kita tadi sempat mau road stop Kenapa emang? Nah itu apakah memang Maksudnya sebaik itu kan berarti hubungannya Nomor yang tanya Cuma gue udah bilang Hubungannya baik-baik saja Dengan nomor perkara Seribu empat ratus Dua belas Apa sih membuat Silahkan masuk ke ruang sidang dua Apa sih membuatnya akhirnya Ini kayaknya keputusan terbaik buat kalian berdua Nomor antrian B dua Tujuh Dengan nomor perkara Seribu empat ratus Dua belas Dijik Silahkan masuk ke ruang sidang dua Ya keputusan nanti akan ada di sidang berikutnya Dan yang bisa gue sampaikan di situ Mediasi sudah berlangsung Dan nextnya di sidang tanggal 12 Akan terus datang Nga Desa atau tidak? Kita datang Nga Desa mungkin sempat yang sempat kemarin story Ada soal fitnah kita itu gimana Iya Apa salah Fitnah-fitnah yang pernah Ya sudah fitnah Apa yang dia percaya Capek untuk mengklarifikasi fitnah satu persatu Untuk apa gitu Terlalu banyak yang sudah Sudah Bikin opini Bikin pendapat ya Karena berita-berita disebarkan juga kan Apa artinya berarti fitnah mengenai yang Foto Breder Foto Fitnah Mau apalagi gitu Mau diklarifikasi apa Fitnah itu kan berarti tidak benar Cukup dong Bang artinya bang merasa dirugikan Atas nama baiknya Itu merasa Merasa dirugikan Maksudnya fitnah udah banyak lah Jadi memang Kalau namanya fitnah pasti merugikan lah Gak mungkin Fitnah tidak merugikan kan gitu Artinya itu kan secara IT Kalau merugikan kan bisa dilaporkan bang Sampai? Gak ada sama sekali hal-hal yang Ya buat kita jadi gak baik-baik Jangan sampai terjadi lagi Anak-anak gimana bang? Anak dan harta bono gini ke desa Sudah diatur semua Sudah kesepakatan bersama Soal pengasuhan anak-anak gimana bang? Selama ini kan Masih tinggal gak sih di tempat desa? Ya kita hubungannya masih baik Masih sering ke rumah juga Masih ya memang gak Anak-anak lah Ya kita sama-sama masih Kita juga masih akan liburan bareng-bareng Kita mungkin menjelaskan ke anak-anak seperti apa sih? Lu mau beli tiketnya Memahamkan ke anak-anak kan Masih kecil-kecil Anak-anak seperti apa memahamkan Ya Gimana ya ini kan belum pernah terjadi sama gue juga Ya gue nih baru sekali kayak gini Jadi kalau ditanya gimana ya belum tahu Tapi gue akan berusaha sebaik mungkin udah itu aja Betul lah sebenarnya itu ketadesta dulu Anak-anak Jangan lupa ya di subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Terima kasih